Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suami hari ini kita mau ngecek lagi ya ngecek ngecek dan ngecek lagi semoga tiap hari bisa ngecek nah hari ini kita ngecek BCP monel teman-teman kemarin ada yang inden kita nunggu pesanan apa itu teleskopnya karena stok di rumah habis jadi ini kita ngecek dulu kondisi senapan anginnya PCP monelnya ya menit ini termasuk yang paling laris di VMG kebanyakan saya or di order itu yang model kayak gini yuk dengannya Bagaimana kita buka dulu nah ini dia teman-teman modelnya PCP monel Ud27 ya speknya Ud27 larasnya Baja Ud9 terus di sok pakai pipa Ud11 jadinya lebih kokoh tidak mudah pecah nanti ini yang dimaksud di sok itu yang seperti ini ini kan Ud9 ya terus dikasih serumpung lagi Ud11 terus dipatri di sok namanya tapi setelah lain itu kita juga ngasih serumpung yang Ud16 ini lebih kokoh biar lebih garang kalau di sebelah stok wis kelihatan kecil nanti kalau seperti ini dikasih Ud16 lebih mantep untuk speknya tadi sudah saya sebutkan Ud27 ya tabungnya Ud27 tebalnya 2 mm karena permintaan di pasar kebanyakan Ud27 tebalnya 2 mm karena tidak terlalu berat meskipun tidak berat tapi juga bisa nampung angin dengan presur tinggi sampai di 4500 PSI disini kita mau ngecek baterainya dulu ya loh gerendelnya enak gerendelnya saya lepas teman-teman ini gerendelnya ya ini Ud27 chamberuger ini yang disebut chamberuger kalau dilepas seperti ini ini teman-teman keadaannya chambernya ya tidak patik blepot gitu ya ini bagus pemateriannya juga rapi karena rapi ini dikarenakan gosoknya yang bagus teman-teman ya awalnya pasti blepotan gitu tapi ditata nah tapi dikasih eh eh padrian yang tebal gini gosoknya enggak terlalu tipis terus ini kita cek dari cincin cincinnya aman teman-teman terus pasak juga dibikin rapi yang enggak patik berdesol terus ini ditambah lagi baut L2 dan untuk pengisian kita sudah menggunakan mini kupler jadi sudah langsung bisa nancap di pompa ya terus ketika sampai eh ini sekalian teman-teman mumpung ingat sedikit-sedikit kita sampaikan sama ini ditancapkan enggak bisa itu biasanya kalau enggak koplernya itu bukan CNC kadang ini agak kebesaran dikit karena terkena ini bronir jadi sambil bersihkan aja bronirnya digosok pakai kertas gosok tancapkan pasti bisa itu ya sedikit saja infonya terus untuk popornya sekarang kita cek cek dulu teman-teman ini popornya bukan kayu sono ya ini kayu jati dicat merupai kayu sono trigger ini triggernya teman-teman trigger sudah memakai dural juga nah ini ringan ini ringan teman-teman enak ini terus rumbung triggernya atau kurungan trigger sudah dural juga ya ini kalau terbentur kayu nggak mungkin pecah ini nah ini mantap teman-teman terus modelnya popor ini dinamakan popor HW ya bukan klasik biasa kalau klasik biasa itu yang modelnya ada sandaran pipinya samping kanan samping kiri yang ini klasik HW ya seperti ini modelnya dan ini ada mata kayunya kebetulan ya nah ini terus baut popor disini pakai dua pasang biar lebih kokoh lebih aman ketika dibawa itu nggak rawan untuk lepas satu atau lepas gitu ya terus ini kita coba masang grendelnya teman-teman kita lepas dulu ini nah ini nah ini untuk pengaitnya ini sampai dalam gini nanti kita pasang itu ini bisa mengait ke hammernya kita tarik terkait di trigger terus bisa ditembakkan sekalian bisa ngunci itu ya kita lepas dulu kita masukkan coba mantap apa tidak seperti ini teman-teman nah dimasuk nih wis sampai koyok model ruger tenanan ruger-ruger yang senapan api itu masukkan kayak gini modelnya apa itu grendelnya cuma beda sistem saja nah gini masukkan gini tapi ini harus pakai kunci L teman-teman sampai mentok nanti ya untuk masangnya kalau nggak sampai mentok nanti ini nyangkut sini nggak bisa ditarik ya oke bentar kita cari kunci L dulu nah yes kita lanjut ini kunci L nya teman-teman tak kencangan bentar ya gini kuncinya sama seperti kuncinya punya eh apa itu teleskop ukurannya sama ya harus sampai mentok teman-teman kalau nggak mentok nanti nyangkut di chamber nggak bisa ketarik nah gini nah gini ini masih nyangkut teman-teman kurang dalam ini berarti dalam kan lagi nah gini nah wes sip nah ini nggak nyangkut nah oke seperti itu modelnya dan kita cek kepresisiannya teman-teman nah ini presisi teman-teman VMG pasti saya jamin presisi soalnya pengerjaannya detail sekali di Elanor juga Elanor itu terkenal detail ya VMG juga kayak gini wes pembuatan visir pun sangat detail nggak mungkin buat unit yang ngawur kalau VMG nah kenapa saya jualnya kok mahal ya karena ya sesuai dengan speknya nggak sama seperti yang lain karena saya milih yang spek itu kalau nyampe di tempat itu nggak ngerepotkan yang beli jangan sampai pembeli itu buang-buang duit ya buang-buang uang gara-gara ah beli unit yang nggak karuan dan ini ada spare partnya teman-teman ada inlet ini inletnya ada valve ada o-ring ada clap lengkap ya nanti kita tambahin yang namanya memis tes untuk ngecek akurasi ya terus perdamnya ini sudah pakai perdam yang besar untuk chamber ruger itu khusus ya chamber ruger chamber yang magasin itu perdamnya dapatnya yang besar teman-teman karena yang chamber ruger sama magasin serumpungnya pasti besar dan jadi ketika bidik gitu ya pakai visir itu masih kelihatan ini masih kelihatan masih kelihatan ya tidak mengganggu kalau gejeluk terus yang BCP jawa yang monel pun yang serumpungnya ud13 itu masih terganggu dengan ini ya dengan perdam yang besar seperti ini masih terganggu teman-teman kalau ini nggak kita cek ya kita buktikan seperti ini oke nah itu masih muncul teman-teman eh kita cek seperti nah nah kan nggak keganggu kan jadi ujungnya visir masih muncul tidak keganggu jadi masih bisa untuk eh berburu ketika dipasang perdam tinggal yang besar seperti itu jadi kalau pengen BCP jawa yang larasnya ud13 terus visirnya rendah enggak kelihatan jadi mending pakai teleskop wes ya jadi harus beli teleskop dulu dan BCP mudahnya yes sekali pompa bisa nimbak beberapa kali oke terima kasih teman-teman hari ini cukup sampai disini ya ngecek-ngecek unit eh ngocehnya juga sampai disini semoga ini besok kita tes akurasinya lolos dan saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam ngapir ngapir liwat ngapir selamat menikmati ya ya Terima kasih.